Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Buruto episode 293 Dimana lahirnya seorang Buruto Utsutsuki dimana Buruto hidup kembali namun menjadi seorang Utsutsuki murni serta time skipnya anime Buruto Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Buruto episode 293 yang baru saja rilis menjadi episode terakhir di dalam seri ini Dimana setelah episode 293 ini anime Buruto akan hiatus atau istirahat untuk sementara waktu Jadi bisa dibilang kita tidak akan ditemani oleh anime Buruto pada bulan puasa ini Dikarenakan anime Buruto akan libur sampai waktu yang belum ditentukan Mungkin ada beberapa alasan kenapa anime Buruto sampai libur untuk sementara waktu Alasan yang pertama adalah anime Buruto sudah sangat dekat dengan manganya Dan jika anime terus ini dilanjutkan Dengan melanjutkan ceritanya itu tentang Arkode Dimana setelah ini Kode dan Eda akan muncul di Konoha Maka cerita manganya untuk diadaptasi jadi akan habis Makanya anime Buruto memutuskan untuk rehat sejenak Untuk membuat jarak antara manganya dan juga anemenya yang saat ini sedang mengadaptasikan manganya tentang Arkode Lalu alasan yang kedua Pihak anime Buruto terlalu sibuk untuk membuat kualitas gambar dan adegan mengadaptasikan Arkode yang diambil dari manganya ini Sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk membuat sebuah episode filler yang akan memberikan jarak antara anime dan juga manganya Jadi bisa saja nih liburnya anime Buruto kali ini adalah karena pihak studio sudah membuat sebuah Ark filler yang panjang untuk ditayangkan setelah Buruto bangkit kembali ini Lalu untuk alasan yang ketiga ada berita yang beredar dari kalangan para fans nih Yang mengatakan bahwa anime Buruto libur karena mereka ingin menjaga keseruan anime Buruto saat ini Ya dikarenakan sebelum-sebelumnya saat anime Buruto membuat cerita filler dan non-canon Yang tidak dibuat dari manga ataupun novel Naruto Buruto Banyak sekali episode yang ngeyel dan jadi kritikan dari para penonton Buruto yang mengikuti manganya Dan juga penggemar Naruto yang marah karena karakter Naruto dijadikan sangat remeh Contohnya saja ada Ark Iwagakure Dimana Jutsu Jinton yang pada anime Naruto adalah Jutsu yang sangat mematikan Di anime Buruto Jutsu ini hanya jadi bahan lulucon bagi Buruto saja yang masih bocil Lalu ada pula saat Usutsuki yang ialah sosok penjat teratas di Naruto Seperti ada Kaguya yang mati-matian di kalahkan oleh Sasuke dan Naruto Itu pun mereka hanya bisa menyegalnya saja Malah kalah dengan mudah di anime Buruto Dimana Urashiki yang banyak memiliki mata renegan Kalah dari dua bocil yaitu Buruto dan Naruto kecil saat Ark masa lalu Lalu ada pula hilangnya harga diri dari seorang biju Dimana Sukaku dirubah menjadi sebuah hewan kecil lucu yang menjadi mainan bagi Himawari Bahkan Sukaku juga takut kepada Himawari Ya semua episode filler yang bisa dibilang nyeleneh ini mungkin tercipta karena dadakan kali ya Dimana ini bertujuan agar memberi jeda pada episodenya yang rilis tiap minggu Sedangkan untuk manganya hanya satu bulan sekali saja Jadi ada indikasi bahwa anime Buruto akan tampil lebih baik lagi dengan membuat episode filler tanpa tergesa-gesa Dan mereka membutuhkan waktu untuk kali ini makanya mereka meliburkan diri dulu Dan dari ketiga spekulasi alasan tadi sepertinya kami lebih setuju kepada yang nomor dua deh ya Dimana anime Buruto sedang menyiapkan episode filler yang panjang Karena sebelumnya mereka membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membuat episode 292 dan 293 yang dibuat sangatlah epic ini Dikarenakan walaupun beberapa episode filler Buruto ada yang nyeleneh Namun menurut kami itu masih tetap menghibur dimana kita masih bisa melihat anime kesayangan kita tampil disini Daripada kita harus menunggu lama untuk bisa menonton anime Buruto dan karakter kesukaan kita Jadi sepertinya anime Buruto istirahat untuk mempersiapkan episode fillernya deh Karena mereka telah kehabisan waktu gara-gara membuat episode epic pada R-Code kemarin Dimana terlihat jelas kualitas gambar R-Code sangatlah dasyat Hiatus atau istirahatnya anime Buruto sendiri ini terjadi saat Buruto hidup kembali dari kematian Dimana Buruto dihidupkan oleh Momoshiki dengan data Momoshiki dan menyebabkan Buruto jadi seorang Utsutsuki murni Iya pada Buruto episode 293 ini Buruto resmi terlahir kembali sebagai seorang Utsutsuki murni Dimana Buruto akan bisa berevolusi dengan memakan buah cakra Buruto yang lahir sebagai Utsutsuki juga memiliki tato permanen di dadanya tepat pada bekas luka yang diberikan Kawaki Dimana Momoshiki menambah luka Buruto dengan karmanya Namun sayangnya nih setelah Buruto terlahir kembali menjadi Utsutsuki ini Anime Buruto malah libur alias Hiatus Dimana sepertinya setelah ini nanti akan ada episode filler yang menceritakan ke Utsutsukiannya Buruto ini Namun ada hal aneh dari Hiatus anime Buruto ini Dikarenakan pada manganya ada tanda-tanda Buruto akan mengalami sebuah time skip Dimana pada manganya gara-gara Eda yang memiliki kekuatan Utsutsuki Eda mengubah takdir Buruto dan Kawaki Sehingga Buruto sekarang ini adalah penjahat bagi dunia Shinobi Dan sepertinya setelah kejadian ini Buruto akan mengalami time skip Dimana setelah ini Buruto akan berkelana bersama dengan Uchiha Sarada dan Uchiha Sasuke Ya dikarenakan pada episode 1 Buruto ditampilkan dengan ikat kepala yang luka Serta dia pun juga memakai jubah dan juga bisa menggunakan sebuah katana atau pedang Dan pada chapter 79 kemarin ternyata ada orang yang tidak terpengaruh kekuatan Eda yaitu Uchiha Sarada Dimana menurut Momoshiki Sarada tidak terpengaruh karena perubahan takdir Buruto merugikan dirinya Namun kalau kami lihat lagi nih bisa saja yang sebenarnya yang terjadi adalah Karena Sarada memiliki kekuatan cinta yaitu Saringan Dan jika memang benar maka ada indikasi Sasuke juga tidak akan terpengaruh Ya dikarenakan ada hal unik dari Buruto pada episode 1 Dimana ternyata Buruto bisa menggunakan sebuah katana atau pedang Padahal kita tahu Buruto saat ini belum diajarkan Sasuke ilmu berpedangnya Jadi bisa saja nih Sasuke juga tidak terpengaruh kekuatan Eda Dimana Sasuke akan melatih Buruto teknik berpedangnya dimana setelah ini Buruto Sasuke dan Sarada akan berpatu ulang dan time skip pun dimulai Nah itulah pembahasan kami nih mengenai Buruto episode 293 nih guys Dimana untuk Buruto episode 293 ini akan menjadi episode terakhir untuk saat ini guys ya Dimana katanya nih dari info yang beredar bahwa anime Buruto atau film atau episode-nya ini Ini akan hiatus atau istirahat dalam beberapa waktu yang belum ditentukan ya guys Jadi pohon bersabar guys untuk pengikut anime Buruto Ya walaupun begitu Tetap manganya ya guys atau komiknya sendiri tetap berjalan seperti biasa ya guys ya Yaitu sekitaran 1 bulan sekali rilis Jadi bagaimana menurut kalian nih guys Makanya kan judul dari Buruto episode 293 berjudul Perpisahan Dimana pada episode ini Buruto yang mati di episode 292 kemarin Karena diserang oleh Kawaki akan dibangkitkan kembali oleh Momoshiki Menggunakan data segel karma miliknya Yang membuat disini Momoshiki gagal bangkit seutuhnya lewat tubuh Buruto nih guys Yang itu artinya Buruto tidak akan bisa menjadi atau merenkarnasikan Momoshiki Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Buruto episode 293 ini Kira-kira berapa lamakah anime Buruto akan hiatus atau istirahat ini Atau disiupan kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton